Alhamdulillah Medical Banking Kota Bekambaru Hari ini Kita akan bincang-bincang mengenai Kesehatan dengan beliau Kita akan bincang-bincang dengan Mas Awi Dan juga dengan Ahli trakis kita Yang ada di Kota Bekambaru yaitu Mas Alef Aslan Hari ini sama-sama kita dengarkan Dan mudah-mudahan apa yang kami Bicarakan nanti, yang kita ceritakan nanti Itu merupakan bagi kawan-kawan yang ada di rumah Baik, boleh Mas Awi Dari mana ini, apa kabar ya Syah? Alhamdulillah Mas Alef, apa kabar? Hari ini kita mau bahasa apa ini? Berita apa di mana? Yirkun Nasa Yirkun Nasa Itu bahasa Arab ya? Jadi kalau bahasa Indonesia Berhubungan dengan urat Berhubungan dengan urat Baik, boleh Mas jelaskan Itu apa ini? Yirkun Nasa Masya Allah Ini bahasa Arab Oke, boleh Mas Alef Penyakit penyakit itu Penyakit yang berhubungan dengan urat Bisa dikatakan sama dengan Seperti setara kejepit Jadi permasalahannya Ada pada pinggang Kejarah-kejarahnya Diantaranya Bisa dipakai Bisa dipakai pinggang Dan itu cepit Itu kan Dan 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 itu kan Yirkun Nasa Baik Itu masalah dipakai pinggang Tipu Alham Udri Seliasa main di Udri Mas ya Maksudnya masih soltri Banyak mungkin yang keras mas air ya Baik, menurut Mas Apa? Saya pinggang kalau bahasa medis kita Apa nih? Mas Alef Mas Alef Mas Alef Jadi Kalau saya berhubungan ini Cara medis itu adalah Terjadinya Penjepitan pada Bantaran tulang belakang Sehingga menghasilkan rasa nyeri Rasa panas Kalau sudah Lampat Tidak Terlalu lama Itu mungkin Menyebab Ini terlalu lama Ada lapangan Mas? Terlalu lama Dibiarkan Jadi tidak dilakukan Jadi ketika Sudah merasa sakit Tidak ada pindahkan Pindahkan Secara medis Atau terapi Mungkin Itu yang disuruti Yang terjadi pada Lampat Pada mas Itu pengaruh Tidak sama kehidupan Misalnya Akan mengaruh Dalam jam Bagaimana? Sehari itu saja Kalau Saat penjepit ini Kalau tidak dipindah Lanjut Lanjuti Mungkin Perbanyakan akan terasa Lebih aman Bahkan sampaikan Kelapangan Bahkan ada Ada yang sampai lupur Ada yang sampai lupur Ada yang sampai lupur Biasa juga Penyakit sarap jepit Tidak bisa kita Abaikan berarti Nah solusinya Semua kita tidak bisa Agar kita terhindar Dari penyakit sarap jepit Tidak ada Nabi Oke Solusi dari Matawin Untuk solusi Yang saya baca Dari kitab Buku Dokter Penobatan Nabi Ini salah satu obatnya Yaitu dengan Meminum Minyak Domba Minyak Domba Ini dari Arab Itu Arab Domba Domba Itu Pus Perempuan Pusatnya Pertina Minyak Minyak Ekor Dimasak Jadi tinggup minyaknya Udah Dibak Dibak Jadi Mesti Yang bertina Itu dalam Fungsi Kalau dalam kegiatan gigitan Itu Kalau kena Satu Caranya Itu dengan Diterapi Diterapi Insyaallah Lebih Efektif Karena Dalam Pengobatan Ada Beberapa Cara Pertama Memperbaikinya Teruah dengan Buang Buang Berarti Melambih Air Pertama Teruah dengan Cara Terapi Berarti Ini Teruah dengan Teruah dengan Gerakan Nah Kebetulan Medical Kicking Portakotu Maru Sudah melayani Beberapa Teruah dengan Bekang Sangat cocok Bagi Jantung jantung dan juga melalui gerakan nah peta-peta baru, JAPA medical lighting memang perusahaan yang pada gerakan mungkin kawan-kawan atau bapak atau ibu yang lagi nonton video ini angka sebaiknya coba konsultasi dulu dulu melakukan konsultasi dahulu atau melakukan training untuk kami dulu sebelum melakukan training untuk gerakan disini ada banyak cara dikode yaitu dengan system dengan output maupun input dengan sistem itu ya tadi gerakan dengan input itu kita memasukkan cairan macam herba dan lain-lainnya output itu kita mengeluarkan baik itu dengan kurang, pintar maupun dengan buka, mungkin ini salah satu solusi nih bagi kawan-kawan yang berada di rumah mudah-mudahan apapun yang dirasakan dengan cara melakukan treatment tadi dengan cara melakukan praktis mudah-mudahan berjodoh, inilah jodoh sebagai obatnya karena disini juga kita kan pengobatan yang terawak sama shifa mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat bagi kawan-kawan yang di rumah insyaallah baik, terima kasih mas awi mas asel mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau kedua ini ahli terapis berkapetan baru kita dapat menyimpulkan hal-hal yang baik dan buang hal-hal yang jelek Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih